Salam kurasun warga Bandung, eh sorry Musik banget, kayaknya udah gak kita bikin pengimpian Anjir Kucari tau tentangmu, tanggalan tahun lahirmu Kupala jari rahsi bintang menebak pribadimu Toko kartun favoritmu, dan warna kegemaranmu Kutelusuri di titik mana kita akan bertemu Bius aku, dengan tatapanmu, tatapanmu Misterimu Menyiksaku, tapi sungguh cenduh Dikali ku labirinmu, takkan menungkan niatku Betapa ku yakin kita berdua bisa menyati Jebak aku dalam labirinmu Labirinmu Tersesatku Dia di wangunmu, pesanamu Jebak aku dalam labirinmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin, nama saya Geriatir Sakti Dan sekarang saya lagi ada di jalan Asia Afrika Yaitu lebih tepatnya di deket 0 km Bandung Nah, sekarang saya mau tanya nih Ada, mau gangguin orang pacaran Sebenernya mau tanya Seberapa tau sih mereka tentang Sejarah dari kota Bandung ini ya Langsung aja ya Hai, boleh ganggu sebentar gak? Nggak Gimana sih sejarah dari 0 km Bandung itu Menurut kalian, seks kalian Yang kalian tau? Apa ya? Kalau sejarah yang aku tau 0 km itu dulu Dendok itu menencapan tokannya tuh ya Di 0 km Bandung Dia bilang, rasanya Suatu saat kota ini Tapi kalau dia balik lagi ke sini Kota ini tuh udah, yaudah Waaah, gitu Itu udah bagus Terus Terus Kereta itu apa maksudnya? Ya kereta itu kan maksudnya Melambangkan bahwa si kereta itu adalah yang yang bikin Bikin apa? Bikin jalan kota Bandung Ya maksudnya gitu alat media untuk bikin Bikin jalan kota Bandung Untuk meraspal kan Bikin jalan Terus sekarang? Kan udah lama kan dari Bandung Lari Dari Embryo Dari Embryo Ya dari Embryo Dari Zikon Sudah dari kota Bandung Ya Kira-kira gini juga Dari sini Dari Bapak dulu sih awalnya Dari Bapak Dari Bapak Masuk ke Mama Udah udah Kayaknya Mulai gak jalan cuman Bapak dulu sih Bapak dulu sih Dari jarak kota Bandung Yang disebut Bandung Kota Kembang itu Dulunya Bandung itu dari mulai Dari mulai gak tau ya Dari mulai mana Sampai ke utara itu adalah kubun kopi Nah Sampai Lembang Sampai utara itu Sampai Lembang itu ada kubun kopi Terus udah gitu Si Bandung ini Di tiap perempatan Di tiap perempatannya katanya Ada warung Nah disitu tuh banyak banget Cewek yang cantik-cantiknya Itulah dalam rangka Jalan warung Gak banget Ya gitu Jadi Ya bisa kita simpulkan sendiri Kalau ternyata Bandung disebut Kota Kembang itu Untuk menutupi Sebuah bisnis prostitusi Pada jaman dahulu Kalau Sampai Lembang Dari sini Dari hotel Bintan Lima ya Sekarang dari Bintan Lima Sampai Lembang itu Dianjul dari Nama keluarga gitu Tuan Homan Tuan Homan ini adalah Dia bisnismen 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 Belanga gitu kan Terus dia Bikin hotel Berbandingnya Bintang Lima Nah seumur dengan Prama Grand Pranger Yang ada di sebelah Di seberang kirimnya Sampai Lembang Nah Sampai Lembang ini Sekarang jadi namanya Bidakara Sampai Lembang Karena dibeli oleh Perusahaan Bidakara Jadi namanya sekarang Bidakara Grand Bidakara Bener gak sih Bidakara? Gak tau gak Grand Bidakara Soho Soho Ya Setelah gini yang mau dibahas Apa sih yang kalian tau Tentu Bidang Merdeka Yang ada di jalan Asia Afrika? Aku gak tau Bidang Merdeka kayak Tentu Bidang Merdeka itu Ada museum Museum apa? Gak tau Museum apa? Jadi gini Namanya dulu itu Sosiet Pongkordia Sosiet Pongkordia Adalah gedung Untuk para elit belanja Jadi disitu tuh Tempat Apa ya Pestanya gitu Pestanya orang-orang Nah Di gedung Merdeka itu Yang gue nyenang nyanyi Namanya Sosiet Pongkordia itu Nanti tuh Kalau kita masuk ke sana tuh Sekarang tuh di gedung museum ya Beberapa PHD sih udah diganti Beberapa PHD tuh udah diganti Tapi Masih beroperasi sih Tapi sebagai museum sih sekarang Kalau ke sana Kita bisa nemuin Alat informasi Zaman dulu Terus udah gitu Foto-foto Spano Ya Foto-foto Spano Terus udah gitu Ada gong juga Itu gong untuk membuka Asyara apa ya Lupanya dulu Itu lah Terus udah gitu Konferensi Asia Afrika Konferensi Asia Afrika Di kaki Afrika Ada Sipaganti Nah Sipaganti juga Kawasan elitnya Pokoknya Bandung itu Kawasan teraman Buat Kawasan teraman lah Jadi jarang perangin Jukan ya Setelah putih gitu Selalu seke Kawasan teraman Pada jaman Pada jaman Oke Terus udah Oke Thank you ya Buat Tuan-tuan ya Sorry Genggur Oke Sekarang Aku bakal ngasih tau nih ke kalian Bagaimana sih Bentuknya Si 0 km Bandung Yang dulu pernah Ditancapkan oleh Dendos Ini adalah 0 km Bandung Yang dulu pernah Ditancapkan oleh Dendos Dan Dendos Pernah bersumpas juga Dengan Bahasa Belanda Herman Willen Dendos Seperti yang dikatakan Dari Tata-tata yang tadi Ini kereta yang diatas Ini Nah kereta yang diatas Ini adalah Kereta yang digunakan Pada jaman dahulu Untuk Sebagai transportasi Untuk membuat Jalan juga Dan sekarang Kereta ini Dijadikan sebagai Monumen Nah nama monumen Ini adalah Monumen 0 km Bandung Oke Jadi Disamping Monumen Kereta ini Ada beberapa Patung Pejabat Negara Atau Pejabat Daerah Pada saat itu Ada Patungnya T.R. Sukarno Yang pada saat itu Pejabat Sebagai Perancangan Bukar Bidjan Kemudian Ada Patung Masuk Tarjo Kertohan Dikusumus Dan Berdur Jawa Barat Tahun 1945 Dan Disamping Ini juga Ini ada Patung Dari Herman William Jenos Sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tahun Tahun Berapa ya Tahun 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 Selamat menikmati Kalau tidak salah ya Arti melengkuh itu mengikuti gelombang Biar dia merindukanmu sendiri Jangan rasa dia pasti pikirkanmu Walau kau tak tahu Terima kasih telah menonton Malang Terima kasih telah menonton